Halo Aquarius, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat General Career and Finance Reading yang membacakan tentang perjalanan karir serta finansial dari diri kamu di periode bulan Februari tahun 2024. Seperti biasa kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya so belum tentu bisa resonate bagi semua jodhia Aquarius yang ada di luar sana. Nah, oleh sebab itu saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini dan jangan pernah kamu bawa baperan terlebih dahulu karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa kebolak-balik atau move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan di mana readingan yang baik-baik yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Dan bagaimana kisah perjalanan karir serta finansial dari jadinya Aquarius di bulan Februari tahun 2024? Terima kasih. Oke, disini ada kartu Six of Cups. Interesting, kita lihat dulu. Apakah ada orang yang meminta bantuan kepada diri kamu atau kamu yang membantu seseorang? Saya lihat disini. Sektor pekerjaan ada kartu The Sun. Mantap ya. Ada kartu Six of Pentacles. Kemudian ada kartu Strength, bersabar atau bertahan, kekuatan. Ini bisa jadi kebolak-balik ya aspek pekerjaannya tersebut. Kenapa saya bilang kayak gini, ini ada kartu bantuan saya lihat. Bantuan dari pekerjaan ya, sektor pekerjaan ini kan. Kayaknya ini ada orang, hati kamu ini bahagia banget ya di dalam pekerjaan kamu. Kayaknya kamu dibantuin oleh seseorang. Saya lihat Six of Pentacles. Ada orang yang memback up diri kamu, membantu diri kamu. Saya lihat disini. Siapapun orang yang satu ini mungkin teman baik kamu. Saya lihat ya. Teman baik kamu di dalam arena pekerjaan kamu sendiri. Atau bisa jadi kebalikannya, saya lihat disini ada orang yang membutuhkan bantuan, pertolongan, uluran tangan dari diri kamu di dalam pekerjaan. Dan orang itu adalah orang yang kamu kenal dengan baik. Berteman dengan baik dengan si orang tersebut. Nah, oke. Ini orang udah kamu lama kenal ya, saya bilang ya. Udah lama kenal dengan kamu kan. Teman lama kamu kayak teman seperjuangan diri kamu tersebut. Entah dia yang membantu diri kamu di dalam masalah pekerjaan kan. Atau kamu yang membantu diri dia. Pokoknya disini ada suasana yang membahagiakan benefit saling bermanfaat satu sama lain ya. Saya lihat ya. Oke. Antara kamu dengan seseorang teman kerja kamu. Kamu dibantu kek. Secara tenaga orang ini membantu diri kamu menyelesaikan suatu masalah. Saya lihat ini membuat diri kamu ini bahagia. Seria banget ya. Membuat kamu ini happy, semangat, antusias banget. Atau kamu yang membantu seseorang. Ada orang yang membutuhkan bantuan dari diri kamu. Karena kamu melihat ini orang udah kamu kenal betul. Kamu udah tau seluk beluknya kan. Sisi-sisinya itu udah kamu tau. Kamu udah lama kenal dengan diri dia. Ibaratnya teman baik dari diri kamu. Kamu memberikan bantuan secara sukarela. Secara ikhlas kepada si teman kamu tersebut. Karena kamu ini mampu. Strength. Kekuatan. Kamu punya kekuatan untuk membantu si orang tersebut. Dari aspek keuangan Page of Cups. Ini adalah pertolongan ya. Saya lihat ya. Atau pinjaman juga bisa. Takutnya ada orang yang pinjam duit kepada diri kamu. Six of Wands. Oh, kayaknya ini bukan orang yang pinjam duit ya. Kepada diri kamu ya. Tapi kamu dibantu oleh orang. Page of Cups ya. Karena Page of Cups ini kan Cancer Scorpio Pisces ya. Di sini ya. Oke. Apapun yang menjadi target rejeki kamu ini. Bakalan menjadi victory six of Wands ya. Bisa kamu dapatkan. Karena ada orang yang memback up. Membacking. Atau turut serta berkontribusi. Pembantu kamu di dalam mendapatkan rejeki di bulan Februari ini. Selamat. Congratulations. Jadi ya Aquarius. Makanya di sini ada kartu bantuan. Ini orang lama saya lihat. Beberapa orang. Dari diri kamu mendapatkan. Bantuan dari pacar. Atau orang yang cinta. Orang yang sayang kepada diri kamu ya. Oke. Orang ini sayang kepada diri kamu. Entah ini pasangan kamu sendiri kek. Atau teman lama kamu saya lihat juga bisa ya. Atau mantan kamu. Juga bisa. Yang datang membantu diri kamu. Di dalam masalah rejeki. Karena. Kak sini kan bantuan kan. Pertolongan. Dengan ikhlas. Dengan sukarela. Karena orang ini perhatian kepada diri kamu dan the world. Segala macam rejeki kamu ini bisa tercapai. Karena bantuan dari si orang yang satu ini. Kepada diri kamunya ini. Target rejeki kamu ini bisa goal ya. Di sini ya. Six of ones. Ini adalah simbol dari. Dari kemenangan. Dari victory. Bisa kamu dapatkan. Berapa banyak pun uang yang kamu inginkan. Tapi selama itu tidak berlebihan ya. Ini bisa kamu dapatkan. The world. Karena ada bantuan. Kontribusi dari seseorang. Periode bulan Februari ini. Kamu bisa terhubung dengan. Orang bersan moon rising and Venus. Ada jodiac Scorpio. Ada Leo. Ada jodiac Taurus. Ada jodiac Leo lagi. Cancer. Scorpio. Pisces. Ada jodiac Capricorn. Dan ada jodiac Leo. Leo ini kenceng ya. Oke. King of Cups ya. Baik-baiklah kepada orang ya. Jangan memperlakukan orang dengan buruk. Ini terhubung dengan jodiac Scorpio ya. Bersikaplah yang arif. Bersikaplah yang bijaksana. Kepada orang. Jangan bersikap yang jumawa. Jangan bersikap sombong. Kepada orang-orang ya. Aquarius ya. Dari aspek pekerjaan. Saya lihat. King of Cups ya. Kamu disuruh. Kalau memang hati kamu itu baik lah ya. Ada orang yang membutuhkan bantuan. Uluran tangan dari diri kamu. Bantulah orang itu ya. Anggap kamu sedang berbuat kebaikan. Anggap kamu sedang berbuat amal. Kepada si orang tersebut. Karena ujung-ujungnya. Ini akan membawa dampak karma baik. Untuk diri kamu. Aquarius. Tapi kalau orang yang ingin membantu diri kamu. Maka jangan membuat hati orang tersebut tersinggung. Terimalah bantuan orang tersebut. Jangan malu-malu ya. Oke. Don't be shy ya. Dari aspek keuangan juga kan. Saya lihat ya. Di sini ya. Ini akan ada kepuasan. Oke. Akan ada kepuasan pencapaian target rejeki. Jadi kamu disuruh banyak-banyak berbuat baik kepada orang. Memperlakukan orang dengan baik itu juga berbuat baik kepada orang juga ya. Berlaku baik kepada orang. Jangan sombong. Bersikaplah yang bijaksana kepada orang-orang. Jangan bersikap yang sombong. Angkuh ataupun jumawa kepada orang-orang ya. Aquarius ya. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Untuk diri kamu jadi Aquarius. Berhubung karena ini adalah reading-an general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri. Saran saya langsung aja kamu lakukan persona reading dengan diri saya. Dan dari awal sampai sekarang. Saya tidak mengatakan kalau reading-an saya ini bisa resonate sepenuhnya untuk diri kamu. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau orang-orang lakukan aja persona reading dengan diri saya. Supaya energi yang kebaca langsung terfokus pada energi satu orang sih. Penanya itu aja bukan kepada energi banyak orang kayak gini. Ingat. Jodiah Aquarius itu jutaan orang di muka bumi ini dengan energi masalah yang berbeda, nasib yang berbeda, takdir yang berbeda juga. Jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah Aquarius-nya diri kamu. Mohon kamu jangan langsung membaperin reading-an saya terlebih dahulu. Atau langsung menghakimi reading-an saya ini. Jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik untuk diri kamu semua. Jodiah Aquarius. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif. Akhir kata saya ingin tutup dulu reading-an saya ini. Dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu. Selamat menikmati.